Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga hari ini kita diberi kesehatan, umur panjang, diberi ketetapan iman, Islam di hati kita masing-masing Anak-anakku yang berbahagia bertemu kembali dengan Bu Is dalam bebelajaran tematik Tema 3, tema 1 Baiklah anak-anakku seperti biasanya sebelum bebelajaran kita mulai Marilah kita bersama-sama tawasul Anak-anak jangan lupa kita bersama-sama ya mengikuti tawasul yang kukuru pimpin hari ini Kalian mengikuti di rumah ya anak ya Kita awali dengan bacaan ta'ud A'udzubillahiminasyayadhanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Arrahmanirrohim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina surat al-mustakim Surat al-lazina an'amd alayhim Ghayri al-maghdub alayhim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Radidu billahi rabbah Allahumma sali salatan kamilata wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladi Tanhallu bihil al-qadu Wa tangfariju bihil kurabu Wa tuqa'ta bihil hawa'iju Wa tunalu bihil raga'ibu Wa khusnur hawa'atimi Wa yustasqal ghamamu Bi wajhihi al-garim Wa ala alihi Wa suhbihi Fi kulli lamhati Wa nafasi Wa nafasi mi'adati Kulli ma'lumillak Alhamdulillah Amin amin Ya Rabbah Alamin Nah selanjutnya kita Di pembelajaran BPKN ya sayang Nah dalam pembelajaran hari ini Kita akan membahas tentang tugasku sehari-hari Di rumah Nah selain tugas di sekolah Seorang anak mempunyai tugas di rumah Dengan cara membantu Bekerja sama dengan saudara Orang tua Dengan Baik dan penuh keikhlasan Tentunya disini dalam melakukan pekerjaannya harus Dengan rasa ikhlas ya anak ya Nah semua yang kalian kerjakan ini Sesuai dengan Pancasila sila ketiga Apa sih bunyinya? Bunyinya Persatuan Indonesia Lambangnya adalah pohon Beringin Gitu ya sayang Nah selanjutnya Kita akan Belajar tentang nilai mata uang Dengan membandingkan Nilai mata uang dan mengurutkan Nilai mata uang Serta mengamati dan membaca Dena ya anak ya Nah baiklah Disini ada beberapa nilai mata uang sayang Nah ada seratus Dua ratus rupiah Lima ratus Lima ratus Dan seribu rupiah Nah yang perlu kita ketahui Bahwa kita mengenal dua macam uang Yang pertama adalah uang logam Dan uang Bentuk kertas Ya seperti ini Ini adalah nilai mata uang Indonesia Dan yang guru berikan contoh ini adalah Jenis mata uang logam ya Yang terkecil adalah Seratus Dua ratus Lima ratus Dan seribu rupiah Nah selanjutnya Nah ini Ini adalah jenis mata uang Dari kertas Ada uang seribu Dua ribu Kemudian bentuk lima ribu Nah ini sepuluh ribu Dua puluh ribu Lima puluh ribu Dan seratus ribu Ini juga nilai mata uang yang ada di Indonesia Jadi kita mengenal dua macam bentuk mata uang Apa tadi anak-anak Ya bagus sekali Yang pertama adalah Bentuk uang logam Dan yang kedua adalah Bentuk uang kertas Gitu ya sayang Nah Kemudian Sekarang kita akan belajar Cara Membaca Yang pertama adalah Nilai mata uang Seratus Nah ini ya Cara menulisnya bagaimana Di depannya harus ada RP RP itu apa sih Itu singkatan dari rupiah Rupiah Tanpa ada titik Depannya adalah Seratus Angka seratus Kemudian Di belakangnya ada koma Dan harus ada Nol dua Jadi cara bacanya adalah Seratus rupiah Kemudian yang kedua adalah Dua ratus Dua Nol nol Terus belakangnya ada koma Terus belakangnya lagi ada Nol dua Cara bacanya bagaimana Cara bacanya Dua ratus rupiah Bagus sekali Kemudian lima ratus Lima ratus Cara bacanya Lima ratus rupiah Dan ini adalah seribu Penulisannya sama ya anak ya Seribu berarti nolnya ada tiga RP ini apa Tadi bukul sudah menjelaskan RP adalah rupiah Kemudian Seratus Seribu Kemudian di belakangnya ada Koma Dan ada Dua Nol disini ya Cara bacanya Seribu rupiah Nah Sekarang nilai mata uang Sama juga anak ya Jadi kalian harus paham Tentunya kalian Sudah pernah melihat ya Macam-macam uang Logam maupun uang Kertas Nah disitu ada Seribu rupiah Cara bacanya Seribu rupiah Dua ribu rupiah Cara bacanya Dua ribu rupiah Kemudian yang ketiga Lima ribu Ini maaf salahin anak Ini ya Harusnya ini lima ribu ini Ya Nah Itu Itu ada kesalahan Kemudian bawahnya lagi adalah Sepuluh ribu rupiah Sepuluh ribu rupiah Cara bacanya Sepuluh ribu rupiah Dua puluh rupiah Dua puluh ribu rupiah Jadi Depannya RP Tanpa titik Kemudian penulisannya Dua Terus kemudian Nol titik Nol nol Koma Baru nolnya dua Cara bacanya apa Dua puluh ribu rupiah Nah disini adalah Bentuk mata uang Lima puluh ribu rupiah Cara bacanya juga Lima puluh ribu rupiah Nah sekarang Kita akan membandingkan ya Dua macam uang logam Dan dua macam uang kertas Membandingkan nilai mata uang Tentunya kalian sudah pernah Melihat dan pernah pegang ya Nah ya Ini apa ini anak-anak Uang berapa ini Ya betul Lima ratus rupiah Kalian tentunya sudah pernah pegang Ini dan pernah Pernah menggunakan ya Uang lima ratus rupiah Titik-titik Dengan dua ratus rupiah Itu lebih besar mana Ternyata Lima ratus rupiah itu Lebih besar daripada Dua ratus rupiah Lima ratus rupiah Lebih besar daripada Dua ratus rupiah Nah sekarang ke bentuk Kertas ya anak ya Dua ribu ini berapa sih Ya dua ribu Dua ribu ini berapa Sepuluh ribu bagus Dua ribu rupiah Lebih kecil daripada Sepuluh Ribu rupiah Nah sekarang Urutkan pecahan uang dibawah ini Dari yang terbesar Nah Tanya bagaimana Ya pertama ada Seribu Ya betul Yang kedua apa ini anak-anak Lima ratus Ini berapa Betul sekali Seratus ribu Kita urutkan ya anak Yang terbesar yang mana Bagus sekali Seratus ribu Kemudian berapa Sebeluh ribu Setelah sepuluh ribu berapa Lima ratus rupiah Ya Jadi kita mengurutkan dari pecahan nilai yang paling besar Yang paling besar disini apa Disini adalah seratus ribu Kemudian seribu Dan yang ketiga adalah Lima ratus rupiah Nah gitu ya Oke selanjutnya Mengurutkan nilai mata uang Urutkan pecahan uang dibawah ini Dari yang terkecil Coba kalian lihat ini Yang terkecil yang mana Ya bagus sekali Yang terkecil ada yang jawab seribu Ya kita tulis dulu seribu Kemudian yang mana lagi Oh yang berwarna coklat Warnanya coklat Tubuh guru Ya berarti itu berapa itu anak Lima ribu Ya betul Lima ribu Baru Sepuluh ribu Karena kita mengurutkan dari yang terkecil Kebalikan dari yang tadi ya Jadi seribu Kemudian lima ribu Dan selanjutnya adalah Sepuluh ribu Nah untuk pembelajaran Dena Pasal Indonesia Kita akan belajar tentang Dena Dena ini adalah petunjuk Petunjuk tempat ya Nah disini ada lapangan SD Priyan Bus Kisma Sebagai desa Kantor polisi Kemudian jalannya apa Jalan pahlawan Dan rumah warga Di tengah-tengah ada sawah Sebelah sawah ada apa Ada pasal Nah kita cara membaca dena Seperti ini anak-anak Sebelah Ini ada rumah Siti ya Di tengah-tengah Sebelah kanan Ini apa Sebelah kiri rumahnya Siti Rumahnya siapa Depannya rumah Siti siapa Nah sekarang Coba kita lihat Nah ini Coba sih Kita lihat bersama-sama Sebelah kanan Bus Kisma siapa Eh si berlian Bagus Sebelah kirinya Bus Kisma siapa Balai desa Bagus Depannya Bus Kisma siapa Depannya Bus Kisma siapa Itu sawah bu Pintar sekali Cara bacanya seperti itu ya Nah Nah seperti ini Di depan rumah warga Warga Warna merah Adalah SD Berian Ini Ini warga Rumah warga Ini yang berwarna merah Ini ya anak-anak ya SD Berian Oke Di sebelah kanan Balai desa Mana ya Balai desa Oh ini Ada siapa Ada pos Ada pos Ada pos Kisma Ya Betul sekali Nah Kemudian kita ke SBDB Yaitu Irama dan Birama Irama adalah Bunyi teratur yang berulang-ulang Birama adalah Banyak bunyi Ketukan dalam Setiap ruas Contoh benda yang dapat menghasilkan Irama apa saja Ini adalah contohnya Setik ya anak-anak ya Bila digabungkan Bunyi Dik-dik-dik Gitu ya Tek Nah gitu ya Kemudian ini adalah Kentongan Bila dipukul gitu Tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong Ya bunyi seperti itu Terus yang ketiga adalah Tangan Ya Bila kita gabungkan Jadi satu tepukan Tung-tung-tung Nah seperti itu ya anak ya Kemudian Yang keempat adalah Bunyi ketukan Duk-duk Beberapa irama dapat digabungkan Nah ini Yang pertama adalah Setik itu Bila digabungkan Akan mendapatkan bunyi Kemudian Tangan Ya Bila kita gabungkan Menjadi tepukan Menjadi bunyi Prok-prok-prok Prok-prok-prok Prok-prok Gitu ya Kalau setik Tek-tek 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 Ya Gitu ya nak ya Pinter Bagus Ya Nah anak-anak Itulah tadi Pembelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat Dan Buku guru Selalu ingatkan Kalian selalu menjaga Kesehatan Ya Dan selalu dibaca Buku-bukunya ya nak ya Terus jangan lupa Sholatnya Jangan sampai ditinggalkan Dan yang paling penting Adalah kalian Menurun dan menjama Orang tua ya nak Dan kerjakan tugas tepat Waktu Itu yang terpenting Dan selalu semangat Ya nak ya Selalu semangat Jaga imun kita Jangan sampai Kalian sakit Nah baiklah anak-anak Mungkin ini materi yang Saya berikan Mudah-mudahan Bermanfaat Dan selanjutnya adalah Doa penutup Dengan bacaan Surat Al-Asr Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asr Innal insana lafi khusr Illalladzina amanu Wa'amilu salihati Watawasawu bilhaqi Watawasawu bissober Bismillahirrahmanirrahim Tawakaldu alallah La hawla wa la quwata Illa billahil aliyyil azim Walhamdulillahirrabbilalamin Nah anak-anak Mungkin itu dulu materinya Saya ucapkan Terima kasih Bertemu kembali kita Hari selanjutnya Insyaallah bertemu di sekolah Dalam kondisi yang lebih baik ya Saya akhiri Wallahul mu'afiq Illaq wa'amil tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati